Pak, pada malam hari ini topik yang akan kita bahas pada live IG malam hari ini adalah trading without profit. Ya Pak ya, mungkin kita sadari kita trading di tahun ini kita mencari profit, ya Pak ya, atau cuan lah bahasa terkenalnya gitu. Ya Pak, tapi maksudnya gini Pak, yang trading without profit itu seringkali bisa terjadi Pak pada kita-kita semua, teman-teman, yang newbie, yang belum tahu gitu. Gimana strategi, Pak? Menurut Pak Daniel, gimana nih Pak tentang trading without profit? Oke, kalau kita ngomongin soal trading saham mungkin di Indonesia ya. Di Indonesia kita tahu bahwa kalau kita sudah membuka posisi, peluangnya kalau nggak untung ya rugi kan gitu ibaratnya ya. Nah, kalau misalkan nih, trading without profit bagi saya pribadi, mungkin bagi saya pribadi, adalah sebuah strategi di mana untuk jangka panjangnya, jadi kita nggak ngomongin soal jangka pendek, kita ngomongin soal jangka panjang nih, katakanlah setahun atau dua tahun. Ternyata hasil trading kita itu nggak untung, justru rugi misalkan nih. Nah, artinya kalau misalkan ternyata, seminggu terakhir misalkan nih, kita bilang soal IASG katakanlah, soal IASG katakanlah turun drop drastis dari 6,5 ke sempat 5,8 tadi ya, 5,8, 30-an. Nggak mungkin itu nggak ada yang nggak loss di situ. Pasti hampir semuanya mengalami namanya loss. Tinggal bagaimana kita menyikapinya kan, seperti itu. Jadi boleh dibilang ya, trading without profit ya, kita harus cari strategi yang jangka panjang. Artinya kalau memang ternyata marketnya memang turun dan kita juga kena, ya itu wajar gitu. Tapi ya kalian cerita, ketika kemarin misalkan marketnya naik kencang, tapi kita nggak untung, kita justru rugi. Nah, artinya ada yang salah dalam pemilihan saham kita, atau mungkin teknik yang kita miliki, seperti itu kan. Seperti itu. Nah, kenapa kalau bisa hal-hal itu bisa terjadi ya? Yang pertama, yang pasti kita bilang mengenai, jadi kalau di suatu trading itu kan kita mengenal ada namanya metode ya, metode, ada juga mengenal namanya money management, dan juga ada besok trading ya. Tiga hal ini sangat-sangat berkaitan satu sama lain. Jadi metode itu ada banyak banget. Kita ada mengenal teknik analisis misalkan. Ada banyak macam cara di situ, ada pakai Wibon Haji bisa, pakai Moving Overage bisa, Elliot B bisa, mau pakai Alligator juga bisa. Itu ada banyak sekali cara. Tapi metode mana yang paling bagus adalah metode yang sesuai dengan karakter kita. Waktu itu, ini yang orang-orang kadang-kadang melupakan nih, kadang-kadang mereka bilang ini paling bagus fundamental nih. Hidur tenang, seperti itu. Masalahnya, seandainya tahu, kita tahu misalkan, oh kita beli BRI misalkan di harga Rp4.000 katakanlah, atau di harga sekarang nih. Kita tahu bahwa sesuai fundamental mungkin terkait saja Rp5.000 atau Rp6.000 misalkan. Turun ke Rp3.000. Apa kita akan tenangkan seperti itu? Kita udah punya ini dengan money management sama business trading tadi. Nah, kemudian soal money management juga boleh dibilang ya, itu bukan hal yang paling krusial ya. Jadi kita bilang di, apa namanya, ketika trading kita nggak akan langsung beli sekali ajar. Itu pasti nggak, jarang banget lah. Kalau kita memang benar-benar, kita meniati bahwa trading itu sebagai bisnis, ya pasti kita akan belinya nyicil. Seperti itu, kita nggak akan beli langsung sekali jebret. Kenapa? Karena kita selalu berpikir tentang faktor resikonya dulu. Dimana kita bisa meminimalkan resikonya, baru kita bisa memperoleh untuk mencari profit kemudian. Seperti itu ya. Kemudian kita ngomong juga soal bisnis trading. Nah, bisnis trading itu kaitannya dengan karakter kita, as individual ya. Jadi, dalam bahwa dibilang ya, saya dengan Pak Andika pasti berbeda. Saya tipikalnya mungkin plus 5%, 10% masih oke-oke aja. Di luar mungkin Pak Andika 5% udah deg-degan misalnya seperti itu. Itu kan salah satu free job karakter yang boleh dibilang nanti akan mempengaruhi juga di dalam pembuatan rencana investasinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga, bisnis trading juga akan kaitannya dengan money management. Jadi, kalau misalkan nih, banyak hal-hal, mungkin banyak kalau kita ngomongin soal seminggu terakhir ya. Banyak orang-orang yang cukup, apa namanya, cukup banyak yang denial ya. Boleh dibilang ini denial, sepertinya money marketnya, apa namanya, ini marketnya mungkin, karena dia belinya cukup banyak porsinya, dia kan beli porsinya, kemudian kena, apa namanya, kena kojikan sedikit, udah paniknya kayak nggak karuan-karuan gitu loh. Karena belinya kebanyakan misalnya seperti itu. Itu kan boleh dibilang, antara money management dengan berita itu kan sangat-sangat berkaitan sekali seperti itu. Makanya ketika kita trading, ya kita harus paling nggak menyeimbangkan lah. Kita kuasai metodenya, kita juga aplikasikan money management, dan juga disertanya nggak bisa, tadi yang tenang, yang kalem. Artinya ketika market drop pun, kita nggak usah khawatir, seperti itu. Misalkan nih, kemarin market turun dari 6,5 ke 5,8 hari ini ya, dalam waktu semingguan, kurang lebih ya. Itu kan sekitar 10%-an, mungkin 10%-an downset ya, cuma sebenarnya turun, nggak mungkin dia akan turun terus. Maksudnya akan ada rebound, nah rebound-rebound itu nanti ya, kita akan antisipasi sebagai strategi, seperti itu. Jadi kita salah posisi ya, nanti ketika rebound, kita baru keluar, seperti itu kurang lebih. Jadi kita nggak usah panik, misalkan di saat ini kita cut loss itu jangan-jangan dulu. Nanti rebound baru kita keluar, bertahap seperti itu sih, menurut saya. Oke Pak, hati Pak, trading without profit itu kita, itu ya Pak, apa psikologis kita ya Pak, dalam menghadapi market yang utama ya Pak ya. Kita melihat market, tiba-tiba aduh makin turun nanti, katlus dulu, ah tau-taunya besok rebound, gitu ya Pak ya. Batis, apa Pak, kita harus mempunyai strategi yang baik ya Pak ya. Nah, menurut Pak Daniel ini, bagaimana strategi yang paling baik untuk kita sebagai trader, baik pemula maupun yang sudah lama, untuk menghadapi market supaya kita bisa tenang. Oke, kalau ngomongin soal strategi yang baru dibilang itu kaitan dari beberapa elemen ya. Kita ngomongin soal tadi metode, ngomongin juga soal money management nih. Kalau soal psikologi trading, pasti itu berkaitan dengan jam terbang. Jadi boleh dibilang ya, kalau misalkan seperti saya, misalkan tadi nggak tapi market, kayak tadi misalkan turun 2 persen-2 persen, saya tetap-tetap kalem-kalem aja gitu loh, udah sering ngalamin hal gini juga. Malah pernah ngalamin hal yang lebih buruk kan, kemarin sempat di Maret juga lebih buruk misalkan nih. Ya biasa aja, maksudnya nggak ada sesuatu yang, waduh ini gimana, ini gimana, nggak. Kan tetap kita udah tahu bahwa, oh nanti ini mestinya kan akan di-phone dulu nih, ke arah sini, baru kita bisa exit misalkan. Tenang aja gitu loh, karena memang kita udah tahu resikonya, kita tahu bahwa, oh ini kalau harganya ke level ini, berarti ntar skenernya ini kurang lebih. Tapi seperti itu. Satu gigi yang kedua adalah, kalau misalkan di saat beris kan, boleh dibilang, jangka pendeknya beris nih. Kita tahu bahwa, apa, jangka menengahnya ada potensi ISG, balik ke atas 6,5, tapi untuk jangka pendek kan agak beris nih. Gimana cara antisipasinya ya, dengan money management tadi? Kita belinya bertahap, misalkan nih, sedikit-sedikit, langsung sekali jebret, seperti itu. Mungkin itu sih yang paling penting sih. Iya Pak ya, betul ya Pak. Yang penting kita harus mempunyai money management yang baik ya Pak, jangan satu harga langsung full cash gitu ya Pak ya. Berarti kita harus bertahap-bertahap untuk teman-teman semua nih, supaya kita, apa, ibaratnya harganya turun lagi, kita masih bisa average down, average down. Sedangkan kalau kita udah full cash, kita tinggal ngeliat merahnya aja gitu Pak ya. Jadi kalau kita ngomongin soal, apa namanya, soal psikologi ya, mungkin ada beberapa, kayak saya pribadi, terus saya pribadi, kalau pilihan porto merah itu nggak tenang. Maksudnya saya buang dulu, saya clear-in dulu, nanti saya bilang lagi di bawah. Jadi ada istilah orang mungkin bilang, oh itu cut loss tuh namanya. Enggak juga, cut loss kalau misalnya kita nggak buyback itu boleh dibilang ya, itu cut loss. Kalau misalnya kita akan buyback di bawah, ya namanya itu short sale. Kita jual dulu, orang tahu bahwa posisi yang kita salah, kita jual dulu, nanti di bawah kita beli lagi, seperti itu. Jadi sebenarnya ya. Berarti bagusnya itu Pak, kita kalau sudah cut loss gitu, jangan langsung pindah ya Pak ya. Kita cari level buyback pada saham itu sendiri, sehingga itu ya Pak ya lebih baik daripada kita udah cut loss disini, ah nyari saham yang lain gitu. Lebih baik kita nyari level buyback yang bagus ya Pak di satu saham gitu. Lebih baiknya kayak gitu Pak, satu karena kita juga akan lebih kenal dengan karakter sahamnya seperti apa. Kedua juga kebanyakan, mungkin boleh bilang pemula kan pengennya, semuanya instan nih. Beli saham A pengennya hari itu juga naik kan, misalkan atau beli saham B, tahunnya juga pengennya hari itu naik. Habis cut loss pindah A, pindah baham B, saham B turun juga, yang saham A naik, kan sering kayak gitu kan. Seribat kayak gitu, jadinya nggak pandai sering ngalamin nggak kayak gitu. Misalkan dalam artian Pak Adika habis jual saham, atau cut loss misalkan nih, pindah saham B, itu samanya rebound, sampingnya mau turun lagi, sering kayak gitu nggak. Itu kan boleh dibilang, apa namanya, kayak semacam jebakan psikologi lah di market kayak gitu kan ibaratnya. Itu jadinya ya, makanya saya pribadi mungkin dengan Pak Bijen, dengan Pak Adik dan kawan-kawan mungkin juga akan menghancurkan hal yang sama. Kalau memang kita udah punya satu saham salah, ya kita short sale dulu, kita bebe di bawah. Kita tradingin terus di situ saham itu, sampai paling nggak bebe atau untung lagi seperti itu. Jadi jangan fokus ke saham lain dulu, pindahin atau gimana. Karena biasanya sih pengalaman saya ketika saya sudah, apa yang namanya ya, sudah nggak mood untuk melihat portfolio atau... Kayak saat ini misalkan nih, banyak orang yang bilang nggak mood misalkan dalam portfolio, misalkan dalam artian, apa namanya, deggan lah, atau mungkin nggak nyaman dalam portfolio sendiri. Bila dia bilang itu sudah deket-dekat bottom biasanya, kalau secara EW ya, secara sosial mood juga, sudah deket-dekat bottom biasanya sih. Jadi ada potensi memang mungkin minggu depan, ESG akan rebound, biasanya akan rebound dulu. Bisa mungkin, ya apas-apasnya mungkin ya nanti, ya ESG mungkin ya ke sekitar 54 atau 55 mungkin biasanya. Karena di situ tak ada ideal untuk W4-nya di sana nanti. Seperti itu. Iya Pak, tadi ngomong-ngomong soal yang itu buyback, kalau kita cut loss buyback, idealnya ya Pak ya, kita dalam satu portfolio kita itu, untuk misalnya para pemula-pemula Pak yang sekarang, yang lagi banyak tuh Pak, kita itu harus berapa ya Pak minimal sahamnya di dalam portfolio kita, supaya misalnya kita udah cut loss, nanti kita buyback lagi, jangan pindah-pindah gitu. Berapa sih Pak minimal yang paling baik, yang paling baik untuk pemula-pemula dalam portfolio-nya? Kalau soal alokasi dana, sebenarnya alokasi dana dalam artian minimal berpasahan atau maksimal berpasahan, itu tuh gantung dari dana kita sebenarnya. Akan sangat nggak, nggak apa namanya, akan sangat nggak bagus, kalau misalkan ternyata kita punya uang misalkan 1M misalkan 1Bio misalkan nih, kita taruh di 1 keranjang, kita hajar misalkan, hajar all-in di apa namanya, KF misalkan, hajar all-in di BPRI misalkan, di ASRA itu nggak akan sangat-sangat bijaksana menurut saya gitu loh. Biar kita split dana-nya misalkan, bagi 5 saham misalkan, berarti peran-peran sahamnya 200 jutaan misalkan nih. Nah di situ nanti kita akan atur lagi belinya, 200 jutaan kita mau beli berapa kali beli gitu, misalkan sekali beli 10 jutaan atau 10 jutaan, sehingga ketika turun, masih ada budget untuk melakukan average down, seperti itu. Kebanyakan pemula, mereka kan nggak, mereka selalu melihatnya, apa namanya, sahamnya lagi naik kenceng nih, hajar all-in, seperti itu. Turun, cut loss, buang ke di saham lain yang lagi naik misalkan nih, kan selalu beri itu polanya, bukan tipe orang yang sabar menunggu, pengennya beli saham langsung, hari itu juga langsung untung. Seperti itu kurang lebih mungkin. Pak, terkadang nih kalau kita, kan kita trading tetapi tidak meresakkan profit, itu kadang kita sudah all-in dalam satu saham, tetapi saham itu terus turun. Jadi kita tidak mempunyai strategi untuk support gitu, Pak. Itu salah juga, Pak ya. Jadi kita, waduh, nunggu aja deh harga balik sampai gitu. Yang paling enak adalah kita melakukan evaluasi dulu. Kita lihat, jadi ketika kita mungkin sudah salah posisi, misalnya sudah terlanjur minus 10%, misalkan atau 8%, atau mungkin 15%, kita cek dulu evaluasi dulu. Kira-kira di titik mana dia akan mantul. Seperti itu. Biasanya sih kita kalau akan average down, kemudian ketika harganya sudah minusnya tipis, atau mungkin di BEP, kita buang dulu. Buang dulu untuk apa? Untuk bisa web-bisah dibeli dibawa lagi. Seperti itu. Kalau misalnya kita cuma tinggal berhenti doang, apa yang nama-nama, berarti nomor masrah doang ya, portanya nggak akan kemana-mana gitu loh. Portanya cuma akan stay di situ aja. Berarti itu, kita kan bisa, kalau untuk pandem-pandem kita bisa lihat-lihat pakai teknikal, bisa lihat, nanti pakai fibonacinitas, misalnya kelihatan, kan, termatian, apa namanya, kira-kira kalau misalkan, misalkan ini turun misalkan, misalkan yang turun dalam, misalkan BPKP misalkan, yang cukup turun ke dalam ya, dari 850-an turun sampai ke sekarang ke 460-an ya. Ini kan dalam satu garis tuh. Kalau kita lihat, kalistik yang dibikli atau dimandai kan satu garis, sebenarnya kan. Jangan nggak mungkin turun-terus, karena kan ada bonds, ada pantulan kan. Nah, itu kita ukur pakai fibonacci, misalkan. Oh, fibonacci kurang lebih 30,2-nya dengan 600. Berarti kita bisa konsumsi 600-nya sebagai target exit nanti. Mungkin akan ngecapnya berapa minggu lagi, atau mungkin sebulan lagi, kita nggak tahu. Tapi ada potensi bahwa nanti BPKP akan mengarah ke sana dulu. Seperti itu. Jadi jangan langsung kita langsung cut loss, bahwa kita punya barang di 500, misalkan nih, langsung buang di 460, jangan dulu sampai dulu. Mungkin pantulan dulu, baru kita exit. Seperti itu. Jadi tetap tenang lah. Maksudnya ketika nggak ada situasi yang boleh dibilang mungkin yang tidak sesuai dengan plan kita, ya tetap tenang aja. Stake cool aja gitu loh. Tenang aja. Kan ibaratnya gini, kalau misalkan nih Pak Andika, bisa renang nggak? Bisa renang nggak? Bisa renang? Oh, renang. Aku sedikit-sedikit, Pak. Dikit-dikit? Oke. Kalau misalkan nih, Pak Andika misalkan, Pak Andika misalkan saya cemplungin ke kolam renang yang dalamnya 1 meter, kira-kira Pak Andika panik nggak? Nggak, Pak. Karena masih bisa aku tahan kan kalau cuma 1 meter. Oke. Kalau misalkan saya cemplungin dalam kolam yang 2 meter misalkan nih, panik nggak kira-kira? Panik, Pak. Karena kita juga nggak begitu lancar kan. Oke. Nggak begitu lancar ya. Sekarang nih, misalkan Pak Andika... Tidak takut tanggalan. Oke. Sekarang misalkan Pak Andika udah bisa belajar renang nih. Udah bisa belajar renang. Udah bisa katakanlah udah lancar renangnya nih. Pak Andika renang di 2 meter, dengan renang di 10 meter, kira-kira sama nggak? Itu. Kira-kira itu karena kita... Ketinggiannya itu pasti itu, Pak. Karena kita bisa berenang, jadi kita... Aku pikir bisa, Pak, menghadapinya. Karena kita sudah lancar. Betul. Sama juga dengan kita di trading kan juga kayak gitu. Jadi tergantung kita, apa namanya, kita bakal panik atau enggaknya itu tergantung dari kemampuan kita sebenarnya kan. Sama juga kalau kita misalkan nih, kita kemampuan kita tuh cuma di 1 meter doang. Tapi karena kita over confidence, kita nyemblung di 10 meter. Jadi ibaratnya, kalau misalkan gana kita misalkan cuma PD-nya misalkan ambil 10 juta, atau kita main di level 100 juta misalkan nih pakai limit misalkan atau pakai pinjeman misalkan pakai pinjeman online, main banyak banyak berita-berita di luar. Pakai pinjeman online nih, kita apa namanya, kita pinjemin karena yakin bahwa oh ini please bakal 5 ribu nih, bakal 6 ribu nih. Seperti itu misalkan. Nah itu kan boleh dibilang suatu hal yang tidak bijaksana gitu loh. Kita tidak melihat kemampuan kita sendiri sehingga meresikukan apa yang kita punya saat ini. Seperti itu. Seperti itu sih. Pak, kan kita seperti kita ketahui Pak IHSG sudah turun ya Pak ya cukup dalam Pak. Bagaimana sih Pak kita menyikapinya dengan tenang sehingga dari yang kita panik dengan penurunan IHSG itu kita bisa memanfaatkan penurunan ini menjadi sebuah momentum yang bagus kita untuk buy on weakness saham-saham yang bagus sehingga kita bisa menghasilkan profit. Gimana tuh Pak? Oke, tadi ingat prinsipnya hukum fisika ya. Segala sesuatu yang turunnya cepat itu juga akan cepat. Jadi ini kan IHSG turunnya 10% lebih nih. Nanti juga sekali naik, dia pasti akan naiknya 2%-3%. Langsung akan cepat banget tariknya. Dan mungkin yang tadinya Carlos dibawa, begitu harga balik ke atas, itu pasti akan dinayal lagi. Ini harganya naik sementara. Nanti akan turun lagi. Tapi yang jadi kenyataan harus justru-pencil harganya akan naik-naik-naik terus kayak gitu. Itu karena ini hubungannya dengan psikologi tadi. Jadi hubungannya adalah, jadi kalau misalkan kita, apa namanya, kita ngomongin soal psikologi tadi ya, ada namanya mungkin Fatamorgana Vio. Pak Andekat tahu ya mungkin Fatamorgana tahu mungkin ya? Pernah dengar Pak Fatamorgana Pak? Pernah dengar ya? Iya Pak. Ya kalau misalkan kita lagi di gunung pasir, misalkan di gunung pasir, terus kita lihat ada mata air, tiba-tiba di kejauhan gitu loh. Kita lihat ya? Iya Pak. Di Islam juga sama. Kalau kita nih, megang foto saham misalkan, lagi di ujung misalkan, di ujung. Misalnya turun. Turun, 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 turun terus. Kita masuk ke tahap denial. Tahap berbilang ya, apa namanya, menganggap bahwa, penyangkal bahwa, oh ini penurunannya memang cuma sementara gitu. Nanti juga rebound. Tapi sampai pada suatu titik, suatu titik kita cut loss, habis cut loss memang benar, agak turun dikit lagi. Itu balik arah. Biasanya tadi yang view kita, yang tadinya menganggap bahwa harga akan terus turun, pasti begitu market rebound, beneran rebound, mereka nggak akan berani beli lagi. Mikirnya pasti, oh ini kenaikannya cuma sementara, nanti juga turun lagi. Pasti akan seperti itu. Itu adalah suatu psikologi, game of psikologi mungkin ya, game of psikologi di market ya, konflik seperti itu. Jadi memang banyak sekali yang, boleh dibilang nanti ketika, ya sekirin, bohong kencang misalkan, balik ke 6.000 lagi, atau 6.300 lagi, mungkin tadi yang 5.800, habis cut loss, tadi yang mungkin hari ini cut loss, panik misalkan cut loss, bingung, lah kok naik. Di 61, lah kok naik lagi. Di 62, lah kok naik lagi. Di 63, wah ini sudah confirm reversal nih, beli, habis turun lagi marketnya. Kan selalu begitu psikologinya, selalu berulang. Boleh dibilang sekarang ini, iya, jadi boleh dibilang sekarang ini, boleh dibilang ya, waktu yang boleh dibilang, sangat-sangat menarik sebenarnya sih, secara, secara, apa namanya, secara, waktu timing untuk belisahan, itu sangat-sangat menarik sebenarnya. Karena risikonya cukup kecil, tapi rewardnya lumayan besar sebenarnya. Sehingga kita nanti cari tahu dulu, dimana titik-titiknya. Apakah mau di level 5.800 ada support, kemudian di bawah lagi ada level 5.500, kalau nggak salah, 5.500 ada support juga. Nah, ini kita lihat, kira-kira di harga berapa, market akan cenderung berpilihan dengan strong. Seperti itu. Tadi sempat, market di 5.825 ya, mantul ke atas cukup strong tadi, ke 5.9 lagi. Besok mungkin, hari minggu depan, mungkin juga akan menguji support yang sama, di 5.8-an itu. Baru mungkin nanti kita lihat lagi, depannya gimana. Seperti itu. Yang pasti, kalau secara Elliot Web sih, ISG potensinya bullish multi-years. Artinya, mungkin dalam 2022, 2023, kita akan melihat ISG akan kembali ke atas level tertingginya, ke atas level 6.600 mestinya. Seperti itu. Jadi, ini merupakan suatu moment yang bisa kita gunakan untuk melakukan investasi. Seperti itu. Seperti itu sih, Pak. Iya, Pak. Ngomong-ngomong nih, Pak. Kalau, Bapak kan sudah CWM nih, Elliot Web analysis itu, bisa nggak, Pak, membuat trading plan kita menjadi lebih terarah dan kita bisa merasakan profit yang cukup, gitu, Pak. Terarah sebagai map kita, gitu, Pak. Gimana sih, Pak? Kalau, bagi saya pribadi, Elliot Web ya, itu akan sangat-sangat banyak berguna sekali ya. Tapi, bagi orang lain kan belum tentu. Karena, boleh dibilang tadi, tergantung dari metodenya orang itu, cocoknya ke karakter yang mana. Karena, satu, mungkin, kalau kita bicara ngomong Elliot Web, Elliot Web itu, saya boleh dibilang, suatu teknik yang cukup kompleks. kompleks dalam artian, dia bisa memprediksi, bisa menyiapkan beberapa hal-hal tersekenario. Kalau nggak, harga kalau misalkan break level ini, berarti potensi skenario adalah ini, yang ini keliminasi, misalkan. Itu, Elliot bisa profit semuanya. Masalahnya adalah, nggak semua orang itu bisa menggunakan Elliot Web. Itu masalahnya. Orang yang cenderung lebih mudah menggunakan moving overage, menggunakan trend line, menggunakan channel, itu akan lebih mudah daripada menggunakan Elliot Web. Itu pasti. Makanya, kalau berarti Pak, dikatanya saya, apakah, apa dikatanya Pak? Elliot Web, boleh dibilang. Elliot Web itu menjadi, kita menjadi lebih terarah, dan kita bisa, dengan Elliot Web, profit kita menjadi lebih terjaga gitu Pak, dengan Elliot Web Analysis. Menjadi terarah. Menjadi lebih terarah, sangat-sangat lebih terarah, karena boleh dibilang ya, kalau kita mau lihat itu, kita bicara mengenai skenario ya. Kita tahu bahwa posisi ISG saat ini, BSG-nya lagi di web 4 nih, lagi di web 4 dari, web 5 multi-years misalkan nih. Kita tahu bahwa penurunan ini hanya penurunan sementara. Kalau kita tahu bahwa penurunan sementara, kita panik nggak? Kira-kira kalau misalnya kita masuk di saat-saat ini, harusnya nggak panik. Kita tahu bahwa, oh ini ISG bakal kemungkinan besar, di beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, misalkan setahun, dua tahun kemudian ke depan, itu akan kembali rally ke atas gitu loh. Seperti itu, tinggal kita cari momen untuk entry-nya tadi. Berarti Pak Elliot Wave itu ya Pak, sepertinya lengkap gitu ya Pak ya, baik, lebih kompleks dan umbul ya Pak. Karena kita itu dalam Elliot Wave juga bisa social mood ya Pak ya, kita bisa membaca social mood ketika sudah bottom gitu ya Pak ya. Jadi kalau dibilang lengkap, sejauh ini ya saya pelajari selama 10 tahun kebelakang monetary analysis, itu boleh dibilang ya, LV itu cukup lengkap, gue bilang sih cukup lengkap. Kalau kita pakai moving average biasa misalkan nih, moving average biasa, harga tahu bahwa kita di M20 misalkan nih, M20, pertanyaan adalah setelah harga ke M20 itu, harga mau kemana? Katakanlah mantul nih, oke habis mantul, habis mantul harga mau kemana lagi? Itu nggak akan ketebak pakai moving average. Kalau Pak Elliot Wave itu ketebak. Makanya saya pribadi dari tahun 2013, juga baca dulu dengan Pak Wijen, itu juga fokusnya ke Elliot Wave. Karena boleh dibilang ya, mungkin kalau dulu kita pernah ngikutin suatu forum di Indonesia dulu ya, forum saham tahun 2010 itu ada namanya OB, mereka itu juga selalu orang-orang di sana, sesuatu-sesuunya lah, sesuatu-sesuunya juga menggunakan Elliot Wave. Jadi untuk memprediksi market, ya Anda harus tahu struktur dari market itu sendiri kan? Nah, struktur dari market itu sendiri itu bisa dibaca lewat Elliot Wave. Makanya kenapa dulu saya tertarik belajar Elliot Wave dari situal semulanya, 2013 dulu tuh, kalau salah. Dulu 10 saya pakai TA biasa, saya pakai aligator juga dulu, mungkin yang pernah dengar istilah buaya, Profit Uniti, bisa pakai itu, kemudian 2013 saya mulai beralik ke Elliot Wave sampai sekarang. Seperti itu jadinya. Iya Pak. Berarti Pak, itu ya Pak ya, sangat, sepengalaman Bapak Elliot Wave itu sangat mantap ya Pak ya. Terus juga ini Pak, kalau untuk para teman-teman ini Pak, yang baru kan, berarti bisa tahun 2021 ini bisa lah Pak ya, memulai untuk belajar Elliot Wave, karena dari pengalamannya Pak Daniel pun, sudah sangat terarah dan sebagai pegangan kita dalam trading ya Pak ya. Jadi kalau, kita tidak khawatir gitu, misalnya, aduh turun nih, nanti kita kemana ya gitu harganya, kita exitnya di mana ya gitu ya Pak. Kalau menurut saya ya lebih baik, budgetnya step by step dulu sih, step by step, artian mungkin kita percaya technical dasar dulu, basicnya dulu, kalau fundasinya udah kuat, kalau kita mulai melangkah ke Elliot Wave, seperti itu. mungkin kurang saya begitu, karena saya dulu pengalaman dulu, saya berdua dari dasar dulu, dari produk dari nol, dari mengenai apa itu kind of stake, apa itu, apa namanya, trendline, Fibonacci, saya baca dari situ semua awal-awal, baru saya masuk ke Elliot Wave. Jadi secara gambaran besar, pergerak-gambaran itu jadi suatu hal yang boleh dibilang, pasalnya itu terangkai semua gitu loh. mungkin kalau kita bicara mengenai, kita belum tahu Elliot Wave nih, kita tahunya mungkin chat pattern, mungkin ada double top, ada head and shoulder, kenapa kok targetnya segitu ya? Nah itu nanti akan kejap semua melalui Elliot Wave. Jadi boleh dibilang ya, kalau kita belajar itu ya boleh dibilang sih, step by step, step by step dulu lah, step by step dulu, step by step, kelamatian ya kita belajar dulu mengenai basicnya dulu, kemudian udah memuasai, baru kita lanjut ke, yang akan lebih advance gitu loh, karena kalau kita bicara mental analysis, EW itu boleh dibilang sudah cukup advance banget, jadi level advance, boleh dibilang udah gak di level beginner sampai intermediate, tapi kita bicara mengenai forecast, mengenai kecenderungan arah, terus lagi masa kemana gitu, berarti itu. Nah kalau misalkan, kalau misalkan, apa namanya, pengen baca lewat gimana ya, kalau saran saya sih, belajarlah di B-Trade, itu pasti lah, karena kebetulan juga mentor kita semuanya berlisensi ya, saya CYM, Pak Wicet juga CYWA, dan di Indonesia baru kami berdua, yang mempunyai sertifikasi CYWA kebetulan, jadi ya kalau memang alert wave, ya jangan takut untuk belajar ke B-Trade seperti itu, kalau di tempat lain saya gak tau kualitasnya, kalau di B-Trade sih udah, jaminan lah, seperti itu. Mantep nih Pak ya, berarti kalau udah bersertifikat itu, berarti sudah sangat itu ya Pak ya, kaedah-kaedahnya, peraturan-peraturannya sudah sangat mantep Pak ya, sudah diketahui semua gitu ya Pak, berarti bukan awal-awal, karena Wicet gitu ya Pak ya? Iya betul Pak, jadi kalau kita ngomongin soal sertifikasi, jadi kalau kita ngomongin soal EW, EW itu boleh dibilang kan banyak, banyak apa namanya, banyak rulesnya, rulesnya cuma tiga sebenarnya kan, web 2 gak boleh overlay web 1, web 3 gak boleh terpendek, web 4 gak boleh overlay pencapaian web 1, cuma tiga sebenarnya, tapi guideline-nya sangat-sangat banyak, sangat guideline-nya, kalau kita ngomongin soal guideline, nanti hubungannya dengan sertifikasi tadi, karena begitu nanti ujian cewa, itu banyak banget soal-soal yang berhubungan dengan guideline, berhubungan dengan, apa namanya, rules sama counting langsung, seperti itu, jadi kalau memang, kalau memang, kita belajar di bitrate, paling enggak kita udah tahu mengenai gambaran besar, gajang-gajang seperti ini loh, kalau misalkan alternasinya nanti web 2, web 4, panjang web-nya, seperti itu, kalau di tempat lain, saya pernah melihat di salah satu Instagram juga ya, web 3 aja, contentnya itu paling pendek gitu loh, gak sadar orangnya, web 1, web 2, web 3 paling pendek, pasti selain web itu keliru, seperti itu, atau mungkin, kita lihat cara struktur misalkan, strukturnya misalkan web 1-nya, 3 gerakan, web 5-nya, web 3-nya, 3 gerakan, itu udah pasti keliru juga, gak mungkin kayak gitu strukturnya, jadi kalau memang, nanti kita tarik, silahkan nanti hubungin bitrate aja, silahkan hubungin adminnya aja, itu ada untuk belajarnya, untuk berapa lama, misalkan saya EW, tergantung Pak, tergantung dari, kemauan Anda untuk pelatih, karena boleh dibilang ya, saya pribadi belajar, mungkin sekitar 2 tahun, 2 tahun saya rutin Jabri, ke Pak Wijen, dengan Pak Halim dulu, mungkin kalau Pak, rekan saya, Pak Didit, itu yang paling cepat, itu mungkin sekitar 3 bulan, kalau salah, karena rutin, tiap hari di, apa namanya, di pimpin terus, sama Pak Wijen, Pak Ivan juga sama, cuma sebulan, kalau Pak Ivan itu, bener-bener di training, tiap hari, pagi sampai malam, di training, apa namanya, untuk belajar EW, itu sangat-sangat luar biasa, sebenarnya ini, dikantung dari kita, untuk, latihannya seperti apa, sebenarnya sih, seperti itu, Ngomong-ngomong ini Pak, IHSG, hari ini kan adalah, perdagangan terakhir, pada bulan Januari 2021, ya Pak, bagaimana sih Pak, pengelihatan Bapak, untuk bulan Februari, IHSG bergerak ke mana, secara EW Pak? Oke, kalau kita bicara mengenai, mengenai teknikal IHSG, ya, IHSG boleh dibilang sih, untuk, apa namanya, awal bulan ini, ada kemungkinan, untuk bonds, semestinya untuk rebound, atau rebound, tapi mungkin cuma sementara, ya, mungkin ke-6.000, tahun ke-100, baru mungkin turun lagi, ngatakan ideal mungkin, sekitar 5.5, atau 5.4 mungkin, ya, base case-nya, kesitu mungkin sih, nah, karena posisi sekarang, lagi di akhir WF A, jadi kita akan menunggu WF B, mungkin nanti WF B, untuk exit, untuk exit, dan kemudian, WF C nanti, kita bisa gunakan untuk, kembali mengakumulasi lagi, saham-saham yang kita jual, nanti misalkan, seperti itu, Krono B. Kira-kira target, WF B-nya berapa tuh Pak? WF B-nya target ideal, kalau kita atas tingkat, sekitar 6.000, sampai 6.300 Pak, cuma masalahnya adalah, cuma masalahnya adalah, karena ini kan, boleh dibilang, kalau kita lihat karakternya, yang hampir seminggu terakhir, boleh dibilang kan, sangat agresif turunnya nih, mostly itu bagian dari zigzag, biasanya sih, nah, zigzag itu, WF B-nya itu agak, agak susah dipredict, sebenarnya, bisa di 23,6, bisa di 38,2, bisa 50%, itu agak susah dipredict, tingginya, karena kan, kecenderungannya kan memang, tekanan jualnya, kenceng nih, baratnya nih, seperti itu, jadi kalau untuk, ideal sebenarnya, di Rp 6.000, Rp 6.300 benar ideal, Rp 6.300 sudah ideal banget sebenarnya, kalau untuk kenaikannya, kalau kita lihat, nanti kira-kira bulan, awal bulan ini gimana, tapi untuk overall, untuk apa namanya, untuk gambar yang besarnya, gambar yang besar, makasih Rp 4-nya akan berakhir, di sekitar Rp 5.500, sampai Rp 5.400 sih, bulan besar sih. Oke Pak, berarti Pak, untuk teman-teman nih Pak ya, yang masih ada harga di atas, nanti pas IHSG Ribbon ke WFB itu, bisa digunakan untuk exit Pak ya, IHSG Ribbon ke WFB itu ya Pak ya, supaya nanti, yang misalnya, lagi, floating loss, bisa misalnya loss-loss dikit, atau balik BEP, nanti C-nya, lagi diambil Pak ya, gitu ya Pak ya, jadi jadi profit tuh, ya kan Pak? Jadi kalau memang kita, masanya EW, kita tahu bahwa, kenaikan yang terjadi besok, adalah kenaikan yang bersifat sementara, keunggulan kita di situ, kita tahu bahwa, oh ini keunggulannya, artinya kita tahu bahwa, apa namanya, besok naik, IHSG adalah kenaikan yang bersifat sementara, atau temporary, artinya, itu naik untuk turun lagi, seperti itu kan, nah, kalau kita nggak tahu EW, kita tahu bahwa, oh ini jangan-jangan sudah reversal, ini sudah reversal nih, jangan-jangan, pasal mau naik lagi ke sekitar 6.500, sekitar 6.600, 7.000, maka ke sana, iya, tapi mestinya nggak, dalam tahun ini mestinya sih, kalau saya lihat mungkin, dalam tahun depan, mungkin 2022, 2023, maka akan berlagak ke atas, ke atas 7.000 mungkin idealnya ya, seperti itu, jadi kalau, oke, ya Pak, tadi, gimana Pak? Ya udah, silahkan, silahkan, iya Pak, gitu Pak, ini Pak tadi, sudah banyak pertanyaan, dari teman-teman semua Pak, kita bisa bacakan ya Pak ya, kita cari Pak ya, ya silahkan, silahkan, ini Pak, dari, dari, Bapak, tadi ada yang menarik Pak, Bapak Budi SN, ciri-ciri bottom price, gimana Pak? Ciri-ciri? Ciri-ciri bottom price, gimana Pak? Bottom price, oke, yang pertama, kita paling gampang adalah, kita lihat dari social mode nih, social mode adalah, keadaan di sekitar, di sekitar keliling kita, di sekitar keliling kita, maksudnya gini, kalau kita, saat ini, kita masuk di, banyak grup saham, mungkin, kalau kita lihat di, grup-grup mana pun, di telegram, di WhatsApp, atau di social media, kira-kira, kalau Pak Andika lihat, kira-kira tonnya sekarang, pesimis atau optimis Pak? Orang-orang sekarang, aku lihat lagi, banyak pesimis Pak. Banyak pesimis, nah, biasanya, ciri-ciri bottom, itu biasanya, ciri-ciri kayak gini, pesimis, dalam artian, akan ada banyak fear, karena ada banyak fear, yang malah jarelah, dalam artian, ketakutan, oh ini bakal turun lagi, ke 4 ribu, ke 3 ribu, ke 2 ribu, ciri-ciri bottom biasanya sih, mungkin, kalau perlu, mungkin, kita ingat, saat-saat kita, waktu kemarin, FG di 4 ribuan, mungkin, kalau kemarin, ya sudah, mungkin, ya sudah join market, dari tahun yang lalu, mungkin akan ngalami, bulan-bulan itu kan, boleh dibilang, hampir semua asaham itu ARB kan, mau Astra, mau BCA, mau BRI, itu udah, normal banget, kita lihat 7%, 7% buat ke, harga atau rejek, itu udah normal banget, pemandangan biasa, setiap harinya gitu loh, sampai trading hall, itu udah sangat biasa sekali, kita perlu ingat-ingat, kondisi kita saat itu, artinya, fear-nya benar-benar, kita harus, oh ini fear-nya kayak gini nih, yang dikirka-tatem, biasanya kayak gitu sih, itu ciri khas-tatem, yang paling kata adalah dari, sosial mode paling kelihatan, yang kedua adalah dari, pergerakan harga, yang boleh dibilang, ketika sudah, apa namanya, orang mungkin bilangnya, sebagai cornering, cornering, artinya harga di opening market, atau dibanting dalam sekali, mungkin lebih dari gap down, atau mungkin lebih dari 2%, 3%, kemudian ditarik, kencang banget, ke atas, itu ciri khas-ciri khas-tatem, misalnya seperti itu, jadi yang tadinya, cut loss, itu mau beli lagi, itu nggak, udah males, habis itu, biasanya sih, terjadi volume, dalam artian, volume yang meningkat, blow up volume, mungkin kalau kita, bicara mengintai-intai, ke atas, itu kita ada mengenal, namanya blow up volume, transaksi, tiba-tiba, volumenya sangat-sangat membesar, seperti itu, dan kemudian, harga berpilih arah, sangat cepat, jadi jadikan cepat, seperti itu sih, biasanya sih, ini Pak, ada lagi pertanyaan, tadi, Melani, awal Februari, market outlooknya, udah gimana, padahal tadi, sudah dijawab ya Pak ya, oke, sudah dijawab sih, Februari, kemungkinan ponsel dulu, nanti baru turun disitu, ponsel dulu, terus Pak, berapa lama bisa menguasai EW, juga sudah ya Pak ya, sudah-sudah, tergantung dari, niat kita lah, kemampuan kita sih, sebentar ya, kalau mau belajar EW, gimana, kalau untuk, belajar EW di bitrate, bisa langsung DM aja ya Pak ya, bisa langsung DM aja, ke adminnya nanti, kalau belum, oke, ya Pak, Pak, apakah, ada pertanyaan dari, Abu Farhan, 87, apakah sangat erat, level FIBO, dengan ponting EW Pak? Betul, jadi kalau kita bicara, mengenai, EW dan Fibonacci, itu satu paket ya, tadi kita ngomongin soal, retrasmentnya, web 2, atau web 4, itu pakai Fibonacci retrasment, menghitung target B3, web 5, web C, pakai projection, itu pasti sangat-sangat, berkaitan erat, makanya kadang-kadang, penarikan untuk Fibonacci, itu berbeda, antara Fibonacci pada umumnya, dengan Fibonacci pada elat, web 4, pasti berbeda banget, tarikannya, seperti itu, jadi itu memang satu paket sih, berarti satu paket ya Pak, tadi Bapak, itu sudah terjawab ya Pak, jawabannya Bapak Abu Farhan ya, untuk lagi Pak, kira-kira Pak, EW memang mantap, ya Pak ya, ya, ini tadi Pak, ada yang nanya, Bapak Alex Stefanus, Pak Daniel, apa minggu depan, IASG akan membentuk, head and shoulder, dengan rebound, ke 6195, tadi, kayaknya sudah dijawab Pak ya, untuk IASG ya Pak, kalau IASG sampai, bentuk right shoulder, berarti kan, boleh dibilang, tone-nya negatif ya, tone-nya akan, kalau sampai ke bentuk, benar-benar ke bentuk, neck, neck shoulder ya, bau kanan, berarti kan, boleh dibilang ketika, jebol neckline-nya, berarti kan, turunnya bisa sangat-sangat agresif, gitu, bisa balik ke 5100, 500, saya kira sih, kecil kemungkinan sih, seperti itu, berarti itu, untuk jawabannya tadi Pak, sudah dijawab, Bapak Alex Stephanus, sudah dijawab, Pak Daniel ya, ini Pak, kalau misalnya, kita, belum, ini Pak, ada blessing, berbesar, apakah EW, bisa, bisa dan cocok, akurat, untuk day trader, atau swing trader, bisa semua sih, kalau untuk itu kan, strukturnya selalu sama, selalu 535 kan, selalu, apa, 5 struktur, impuls ke atas, 3 struktur ke bawah, dan itu, mau di level intraday, di level, harian, selalu sama polanya, yang bedanya adalah, time frame-nya, kita bedain, maksudnya, kalau kita memang, niatnya untuk copet, ya kita pakai time frame-nya, 60 menitan, 30 menitan, 5 menitan, seperti itu, untuk swing, kita pakai time frame-nya, daily, weekly, seperti itu sih, iya Pak, ini Bapak, abu pahalan lagi Pak, aplikasi charting, apa yang digunakan, saya arti ada banyak macam, ada, aplikasi charting, ada, ada chart nexus, ada juga, apa namanya, ada chart nexus, ada juga pakai, trading view, sekarang juga, yang selek-seleknya, trading view, bisa pakai, ambil broker, bisa juga pakai, metastop, mungkin yang membuat bayar, seperti itu, iya Pak, berarti Pak, itu ya Pak ya, EW bisa, memaksimalkan profit kita ya Pak ya, biar kita tidak withhold, tanpa untung terus Pak ya, tradingnya ya Pak ya, oke, ya betul Pak ya, kita, Elliot Wave bisa, psikologis kita Pak ya, menjadi lebih baik, memakai Elliot Wave, kenapa, betul Pak, terus, ini Pak, kalau, ngomong-ngomong without trading, gitu Pak, without, gimana sih Pak, kalau misalnya kita, sudah, nyangkut dalam Pak, terus kita, gak tahu lagi mau ngapain tuh Pak, gimana Pak, masih bisa berdoa Pak, masih bisa doa, masih bisa, apa namanya, apa ya, kalau saya pribadi sih ya, tetap lakukan evaluasi ya Pak, dalam artian ya, selain Bapak berdoa, evaluasi juga Pak, dalam artian, ini kira-kira, kalau harga turun, turun sampai berapa, turun sampai berapa, kita evaluasi, misalkan kita, apa namanya, mau overage down, misalkan nih, karena boleh dibilang, kan overage down, boleh dibilang kan, melamatkan kita nih, dalam artian, kalau kita dalam posisi, ya itu jalan, average down, sebetulnya average down, kemudian, kalau rebound, ya kita buang, BEP, atau bisa juga, untuk apa namanya, rugi-rugi tipis misalkan nih, juga bisa, atau untuk kedua adalah, kalau Bapak ada dana cash, misalkan dana cash, ada dana cash, Bapak misalkan, tradingin dulu nih, tradingin dulu, dapat untung, misalkan dapat untung sejuta, nanti yang nyangkut, Bapak kartu sejuta juga, seperti itu, biasanya saya pribadi seperti itu, misalkan saya punya posisi nih, ternyata saya salah posisi, dan saya gak sempat kartu, misalkan, karena saya ngurus kerja lain, saya gak mau kartu, begini misalkan 5 juta, misalkan, floating loss 5 juta, misalkan, ya artinya, ketika saya dapat untung di salam lain, misalkan 2 juta, yang 5 juta ini, akan saya kartu sebesar 2 juta, jadi tinggal, tinggal, apa namanya, tinggal, 3 jutanya floating loss-nya, 2 juta boleh dibilang, udah BEP lah, seperti itu, kita masih dapat, dapat crash, dana lagi kan, dari penjualan yang, sebesar floating loss tadi kan, seperti itu sih, iya Pak ya, Pak ini ada pertanyaan lagi Pak, dari Pak Andrian, Wijaya, Pak Daniel, saham apa yang paling, cepat rebound-nya ya, berarti ingat, panggung fisika Pak, jadi kalau misalkan, kita cari saham yang, cepat rebound-nya adalah, cari saham yang, paling dalam turunnya, itu adalah hukum alam, jadi kalau misalkan, kita cuma cari saham yang, apa namanya, yang kira-kira, kalau sekali rebound, bisa 10 persen, 20 persen, cari saham yang turunnya, di atas 30 persen, ada banyak contoh, ada saham, ada BBKP, ada AISA, ada BRIS, ada ANTAM, itu kan saham-saham, yang boleh dibilang, turunnya agresif nih, karena sekali rebound, juga akan sangat agresif sekali, bisa 10 persen, 20 persen, itu hal yang sangat pacar, menurut saya, seperti itu. Iya Pak ya, ini Pak, lanjut lagi dari Pak Andrian Wijaya, pandangan Pak Daniel, terhadap saham call Indonesia, bagaimana Pak? Kalau itu cukup menarik ya, satu-satu saham, yang boleh dibilang, cukup menarik, dan biasanya sih, kalau secara, secara apa namanya, secara, statistik ya, ketika ISG turun, biasanya saham-saham sektor call, yang menahan, kejatuhan indeks, biasanya kayak gitu, jadi nanti mungkin, apa namanya, saham banking turun, atau mungkin saham, infrastruktur turun, misalkan, nanti saham sektor call, yang biasanya akan menahan, biasanya kayak gitu sih, secara siklus sih, kalau kita lihat cara, EW, itu ada RO, IDMG itu sangat-sangat menarik, untuk trading, sangat-sangat menarik sekali, WX rewardnya, sangat-sangat menarik sebenarnya, seperti itu. Iya Pak, Pak, ini ada pertanyaan lagi ya Pak ya, kita ya Pak, sesi tanya jawab kita, lagi dilanjutkan, Eka doang, apa indikator yang tepat, saat masuk dan keluar saham, berdasarkan WE, maksudnya EW kali ya? Jadi, kalau kita bicara mengenai, indikator, sebenarnya EW itu bukan indikator, EW itu merupakan sebuah, peta, sebuah peta, dalam artian, kalau harganya, jadi kayak, ibaratnya kita mau naik mobil, misalkan dari sini ke Bandung, misalkan Jakarta ke Bandung, misalkan, kita tahu bahwa, oh mesti lewat, tol dulu nih, tol Bekasi, keluar, kemudian masuk tol Bekasi, terus, misalkan lanjut terus, lewat, Koci Karang, terus lewat, Rawang, dan kawan-kawan, misalkan seperti itulah, itu adalah hal yang boleh dibilang, sebagai petanya kita, nah, di Sambi juga demikian, EW itu adalah sebuah peta, bukan indikator, kalau indikator, kita taunya membuat, kayak MACD, misalkan ini Golden Cross, berarti sinyal beli, atau mungkin, apa namanya, stok astik, misalkan, sudah jual nih, berarti time to buy, misalkan, itu indikator, kalau EW, kita nggak bicara mengenai, ini time to buy, time to sell, kita bicara mengenai peta, kira-kira kalau petanya, kayak gini, nanti bakal, arahnya kesini, seperti itu, nah, peta itu kan bisa kita lihat, di grafiknya saham, sebenarnya kan, kalau grafik sahamnya nanti, seperti ini, menjemput level ini, berarti nanti kebunyian besar adalah, skenario adalah kayak gini, itu udah, udah, hal yang sangat-sangat, mungkin bisa diperkirakan, menggunakan Elliot Wave, seperti itu, iya Pak, itu Pak, I padahal, tadi sudah dijawab oleh Pak Daniel ya Pak, Pak Daniel, mau milih pertanyaan, dari para teman-teman kita Pak, enggak Pak, yang mana menurut Bapak, oh, oke, ini dari Ibu Melani Sye Pak, untuk saat ini, bagusnya sektor apa, untuk di share-up Pak, katanya, kalau misalkan, nanti, sampai Ibu Melani, misalkan enggak nyaman, maksudnya enggak nyaman, dengan volatilitas, yang terjadi di market, mendingan si stay cash dulu, kalau enggak nyaman, kalau nyaman, bisa masuk ke sektor, tapi ke sektor, apa namanya, Tambang, kalau itu cukup menarik, kalau cukup menarik, Antam juga menarik, kemudian, untuk, tadi ada tanyaan mengenai Telkom, Telkom itu, kalau enggak salah, levelnya itu, kalau enggak salah, potensinya menuju ke level 29-an, kalau enggak salah hitung tadi, level 29-an, jadi, kalau mau invest di Telkom, itu sangat menarik sekali, mungkin itu jangka panjang ya, bukan jangka pendek, jangka panjang itu menarik seperti di 29-28, sampai di 28-3000 lah, itu level-level aman, untuk akumulasi sebenarnya sih, untuk Telkom, seperti itu, ini jangka tadi Pak, aku lihat ada yang nanya Pak, setelah Telkom dari Pak Chandra Wijaya, maaf ya kalau salah, kalau PT BA gimana Pak? PT BA, bentar, saya sih chart-nya, menarik juga Pak PT BA, menarik masih di B4 juga besarnya, potensinya mestinya sih, ada potensi kebalik ke atas 28 lagi mestinya sih, ke ideal sekitar 32 idealnya, PT BA, ini Pak, dari Pak Buni SN nih Pak, tadi mungkin, berapa lama yang dibutuhkan, untuk belajar EW, sampai bisa memahami, pergerakan harga saham, kalau waktu tergantung dari kemampuan sih Pak, jadi kita nggak bisa ngomong soal kepastian, tadi saya sempat bilang di awal, Pak Iwan itu belajar EW cuma sebulan, kalau nggak salah, sama Pak Wijen itu di private, tiap hari sebulan, Pak Didi juga, kita 3 bulannya kalau nggak salah, ini paling lama, 2 tahunan sih, saya belajar EW, cukup lama 2 tahunan, karena dulu, nggak sempat apa namanya, nggak ada namanya, media ya, jadi media cuma, dulu ada email-emailan doang, sekarang enak nih, apalagi misalkan, lagi kumpul, misalkan pakai Zoom, kita tinggal, oh ini website, poutingnya kayak gini, seperti itu, kalau misalkan, apa namanya, kalau dulu kan susah banget tuh, kita belajar juga, terpatas medianya, cuma ada Blackberry dulu, Blackberry sama email kan, sekarang lebih canggih, kalau ada Zoom, ada juga Microsoft Team, itu kan sangat-sangat membantu sekali, untuk private sebenarnya, seperti itu, jadi kalau misalkan berapa lama ya, tergantung dari kemampuan, satu kemampuannya, kedua, latihannya sebenarnya, jadi kalau kita bicara mengenai, latihan EW itu, bukan satu latihan yang boleh dibilang, sehari-duh hari bisa, butuh waktu mungkin berapa bulan, supaya bisa benar-benar menentukan, kira-kira, sekedar-benar yang akan jalan, seperti itu, seperti itu sih, ibu Melani lagi nih, UNVR gimana Pak, Unilever? Unilever itu menarik di level 6.8, kalau salah, sekarang tadi harganya di, 7.9, ini sudah sangat-sangat menarik, jadi mungkin kalau mau, akumulasi Unilever, mungkin pablaan pertama, bisa di sekitar level 6.6, kemudian, ya kita 6.6-6.6 lah, itu buat akumulasi aja dalam situ, itu sangat-sangat menarik sih, Unilever sih. Betul Pak ya, untuk ibu Melani tadi sudah, dijawab oleh Pak Daniel ya, Pak ini, berarti Pak ya, supaya, kita bisa memanfaatkan, profit itu, kita harus itu ya Pak ya, harus trading plan yang utama Pak ya, biar tidak without, trading profit terus ya Pak, yang penting yang pasti, yang paling penting adalah, disiplin sama trading plan kita, itu yang paling penting sebenarnya sih, kalau memang, kita harus stop loss, keluar market ya, lakukan itu gitu, jangan nahan-nahan maksudnya, kadang-kadang kan yang bikin, susah itu sebenarnya kan, kita sudah tahu kalau posisi kita salah, kita masih bersih keras bahwa, analis kita adalah analis yang paling benar, itu susah tuh kadang-kadang tuh, jadi kalau misalnya kita, misalkan nih, kita tahu bahwa, oh ini black support, mesti agak turun lagi misalkan, tapi kadang-kadang karena kita, mungkin belinya kebanyakan, ah ini cuma force break out kok, eh force break down kok, mesti akan naik lagi harganya, kadang-kadang kayak gitu kan, seperti itu, jadi ya, paling gampang adalah, seperti itu, di KM tadi, metode, money management sama, psikologis tradingnya tadi, seperti itu, psikologis trading lagi Pak ya, berarti, benar ini teman-teman, kita harus bisa mempunyai, psikologis trading yang baik, dan money management yang baik, supaya, kita bisa, profit kita, supaya bisa maksimal ya Pak ya, supaya kita tidak, apa Pak, trading without profit itu, sangat itu ya Pak, sedih ibaratnya gitu ya Pak ya, karena kita tidak memanfaatkan, kalau, itu kita harus memanfaatkan, money management, trading plan yang baik ya Pak, untuk memaksimalkan, profit kita ya Pak ya, gitu ya Pak, supaya, kita menghindari dari, trading without profit ya Pak ya, betul-betul, jadi kalau memang ya, pokoknya kalau kita pengen, jambatnya, ini tuh jangka panjang ya, artinya kalau misalnya kita, ternyata kemarin misalkan, saya berpikir, saya mandi, sebenarnya saya juga, sempat kartus juga, kalau di pagi, saya sempat kartus di, apa namanya, di BPKP, jadi saya beli, eh BPKP sorry, AISA, saya beli di 460-an, saya jual tadi di 440, kalau tadi di ARP-nya tadi, sempat buang juga, kartus juga, karena kalau bisa, kalau sama-sama ARP, biasanya sih, cenderungannya adalah, harganya cenderung turun misalkan, itu dah, satu hal yang boleh dibilang ya, hal yang wajar gitu loh, karena marketnya memang turun, tapi kalau misalkan nanti, pas kebetulan marketnya rebound, kalau kita gak punya barang, biasanya akan nyesek pak, misalnya tadi beli, isi-iseng beli AISA ya, cuma paling cuma 10% dari total protokolisnya gak ada, cuma paling 5% doang tadi sih, gaji-kecilan doang, isi-iseng doang, jadi cari uang makan lah, kalau dapet ya syukur, gak dapet ya, tapi yang duit lagi kan gitu ibaratnya, Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak, mungkin, blessing by Bersop, saya tidak suka dengan Aferas Don, dan membeli saham nyecil, apakah cocok, bicara bitrate entry di market? Jadi kalau memang, ya semua kembali ke masing-masing karakternya ya, ada orang yang sekali beli jebret, jebret, ya silahkan, itu kan boleh dibilang ya, uang-uang Anda sendiri ya, maksudnya, tiap orang pasti karakternya beda-beda, ada orang yang karakternya berani jebret, sekali jebret, untung ratusan, mungkin untung juga, langsung dari total portfolio, berapa persen, mungkin juga berapa persen, itu ada yang kayak gitu, ada juga mungkin yang, kalau di bidrate ini boleh dibilang, karena klien kita banyakkan institusi, ya kita akan mengikuti cara mereka bermain gitu loh, kita beli nggak akan langsung sekali-kali beli, hajar all in, itu nggak, kalau institusi bermain kan pasti ada namanya, mungkin, kalau mungkin pernah, ikut webinar kita dulu-dulu kan, pernah bilang ada namanya, order OB, order CD, order CD misalkan, itu kan nggak mungkin mereka beli di satu level, pasti belinya nyicil, seperti itu, dan kita yang, kita tetapin di bidrate saat ini adalah, manajemen portfolio ala institusi sebenarnya, jadi kita belinya itu nyicil, slot-slot-slot-slot, sehingga ketika nanti, ternyata sesuanya, oh skenario-nya nggak sesuai dengan, apa yang kita perkirakan ya, kita masih bisa cari alternatif untuk, paling nggak, loss tipis atau PEP, seperti itu kurang lebih gambarannya. Oke Pak, Pak ini mungkin pertanyaan terakhir, tadi sudah dijawab ya, untuk publishing.bubbershop, Pak atau Bu, ini Pak untuk Ega, dari Pak Eka Doaks, untuk trading berapa lama, untuk trading berapa, diversifikasi saham, yang proporsional, yang harus kita punya untuk trading. Yang pasti, kalau untuk diversifikasi saham, kalau semakin banyak portfolio-nya, artinya supermarket ya, kita pernah, saya menembeli suatu klien, itu portfolio-nya lebih dari 50 saham, ratusan, itu saya jadi, ternyata, itu mungkin bukan buat investasi, tapi lebih ke arah, mungkin RUPS hunter mungkin ya, jadi kalau ada RUPS datang, dapat souvenir, makan gratis di hotel, ada juga yang kayak gitu, itu bukan diversifikasi, kalau diversifikasi mungkin ya, kalau menurut saya, mungkin ideal 5 sampai 10, udah diversifikasi sebenarnya, kalau sampai lebih dari 50, 100 misalkan, itu udah hal-hal yang boleh dibilang, agak aneh sih menurut saya sih, antar money management-nya mungkin, berantakan, atau mungkin ada tujuan lain, dibalik itu tadi, misalnya contoh kayak tadi itu, mau coba, mau jadi RUPS hunter misalkan nih, seperti itu, oke, oke Pak, Pak Daniel, ini kita, pesan dan tipsnya Pak, untuk yang terakhir, untuk kita bisa memanfaatkan, trading dalam profit Pak, gimana Pak, untuk teman-teman semua, yang menyaksikan live Instagram kita, pada malam hari ini, yang pasti kalau untuk pemula, ya tetap belajar aja, jadi kalau untuk trading, ya sebesar mungkin, kita belajar, satu metode yang, boleh dibilang ya, cocok dengan karakter, kita, kalau kita pengennya, simple, ya bisa pakai movie average, kalau kita pengennya advance, dalam artian kita pengen, oh enggak pengen, nggak pengen cuma sekedar, dan following ini, kita pengen bisa, TikTok, kita pengen bisa, dancing with the market, misalkan ya, bisa Elliot, seperti itu, belajarlah pada sumber, yang benar-benar terpercaya, karena kalau saya lihat sekarang, itu banyak sekali, influencer-influencer saham, yang lainnya itu di zaman, pada saat market bull kemarin, jadi kalau kita, kalau kita ngomongin, seolah generasi, yang masuk di saham, pada saat, mungkin bulan-bulan Juni, bulan-bulan Juli, itu mereka menikmati lagi, masa-masa emasnya saham nih, beli apapun, untung, apapun untung, tapi kalau emasnya masuknya sekarang, seminggu terakhir, itu benar-benar rasain nerakannya saham nih, seperti itu ya, begitu, masuk ke ARB, masuk ke ARB, kalau dibilang kan, kalau nggak diimbangi dengan, kedisiplinan dan kemampuan, akan ada, takutnya akan ada, kaget gitu loh, sampai saya juga pernah lihat di, apa, di, tadi di, me-me-me-me, di, me-me-me-me, di grup-grup saham, ada yang ngomong, ini mafia, kelas kakap nih, pasal model itu, ya benar sih, nggak gimana, kita menyikapinya, seperti itu, kita menyikapinya, dalam artian, ya memang, di mana-mana, pasal model itu, mau dibikin, meja judi juga bisa, mau dibikin, gambling juga bisa, mau dibikin bisnis juga bisa, tergantung, meja kita gimana, seperti itu, jadi ya memang, tugas kita adalah, memprepare diri kita, sebaik mungkin, sehingga ketika, kesempatan itu datang, kita sudah siap, seperti itu, jadi memang, yang paling pertama adalah, fokuslah pada pengembangan, diri sendiri.